Kau memaksaku melakukan ini, aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Raungan gurita raksasa terdengar di telinga Ningki, membuat tulang punggungnya merinding. Orang ini sebenarnya menyebut dirinya bayi. Kemudian, aura yang sangat berbahaya datang dari 998 mata gurita raksasa itu. Pada saat berikutnya, cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari matanya, menargetkan Ningki yang tidak jauh darinya. Stix. Ningki memasang ekspresi keheranan di wajahnya. Kemudian, sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan menghantam tubuh Ningki dengan ledakan. Ningki langsung terlempar. Sedangkan untuk gurita raksasa, sepertinya kelelahan setelah menggunakan jurus pamungkas ini. Ia mengapung di permukaan laut dan tampak seperti berada di ambang kematian. Namun, ada sedikit rasa bangga di matanya. Orang cabul terkutuk itu pasti tidak akan mampu menahan gerakan ini. Binatang iblis macam apa kamu ini? Mengapa Anda memiliki Stix? Ningki terbang di atas gurita raksasa itu dengan ekspresi serius dan menatapnya. Meskipun Ningki terlihat sedikit acak-acakan dan ada banyak luka sedalam tulang di tubuhnya yang sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dia masih memiliki sisa 70 hingga 80 juta HP. Dia jauh dari kata lemah. Sebagai binatang iblis alam transendensi tahap awal, serangan gurita raksasa itu secara langsung menguapkan ratusan juta HP Ningki. Itu sudah sangat mengesankan. Bahkan seorang kultifator alam transendensi tingkat menengah tidak akan mampu melakukannya. Kenapa kamu belum mati? Kenapa kamu belum mati? Mata gurita raksasa itu dipenuhi rasa tidak percaya. Kemudian, air mata sebesar bukit menyembur keluar dan mengalir ke laut. Menangis. Orang ini dipukuli sampai menangis. Ningki memandang gurita raksasa itu, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jangan menangis. Katakan padaku apa hubunganmu dengan Stix. Paling-paling, aku tidak akan membunuhmu. Kamu benar-benar tidak akan membunuhku. Suara gurita raksasa terdengar di telinga Ningki. Benar-benar. Ningki mengangguk. Oke, aku akan memberitahumu. Gurita raksasa itu menghela nafas. Saat berikutnya, tentakelnya berayun dengan keras dan menyapu ke arah Ningki. Kemudian, ia berbalik dan bergegas ke laut dengan sekuat tenaga. Selama ia bisa mencapai tempat itu, ia akan mampu mengirim orang cabul terkutuk ini ke tahap keempat. Hanya perlu sedikit waktu, hanya sedikit. Tidak menyesal. Ekspresi Ningki menjadi dingin. Sekitar enam jam kemudian. Di pulau terpencil. Ningki menggunakan tongkat bambu untuk menusuk daging cumi segar dan memanggangnya di atas api. Lemaknya menetes ke dalam api dan mengeluarkan suara mendesis, namun disertai dengan uap putih, aroma yang kaya perlahan menyebar. Tidak jauh dari Ningki, seekor gurita kecil menelan ludahnya sebelum menoleh dengan marah. Ia berpikir dalam hati, Kenapa aku begitu mengecewakan? Kenapa aku ngiler karena dagingku sendiri? Setelah menaburkan saus yang dibeli dari Dragon Slying Mall, Ningki menggigitnya, dan rasa lezat langsung meledak di mulutnya. Setelah memakan tusuk sate cumi ini, Ningki merasakan vitalitasnya meningkat. Bisakah kamu memberitahuku sekarang? Dari mana asalmu, dan bagaimana hubunganmu dengan dunia bawah? Saat ini, HPMu tidak tersisa banyak. Jika aku menebasmu beberapa kali lagi, kamu akan mati. Hem, dari sebesar itu sampai sekecil ini, bukankah itu salahmu sendiri? Ningki memandang gurita kecil itu dengan kecewa. Sudah ku bilang, aku tidak ada hubungannya dengan Neterward. Gurita kecil itu memandang Ningki dengan marah. Dengan hanya sembilan tentakel yang tersisa, ia hanya bisa menggunakan tentakelnya untuk menamparkan pantai tanpa daya untuk mengekspresikan kemarahannya. Baiklah, berhenti. Pasirnya memercik ke arahku. Ningki terkekeh dan melambaikan tangannya, menyapu pasir. Mata gurita kecil itu kembali basah. Itu sangat kuat, tapi sekarang dia hanya bisa menggunakan pasir untuk mengganggu pihak lain. Ia tidak mempunyai kekuatan sama sekali. Apakah ini masih sendiri? Setelah menggunakan jurus pamungkasnya, ia jatuh ke dalam kondisi lemah. Kemudian, ia ditangkap oleh Ningki dan dipukuli di pulau terpencil. Asal usulnya akan runtuh, dan menjadi seperti ini. Jika ia ingin mengolahnya keukuran sebelumnya, entah berapa tahun yang dibutuhkan. Sepertinya kamu tidak tahu asalmu-asalmu. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada seorang teman. Ningki tersenyum. Saat berikutnya, sosok Little Six muncul seketika. Dia mengerutkan kening dan memandang Ningki, berkata, kakak kedua dan yang lainnya berada pada masa kritis. Jika ada sesuatu, katakan dengan cepat. Saya harus kembali dan melindungi mereka. Ungu kecil dan yang lainnya seharusnya hampir mencapai alam fase hukum, kan? Ningki berkata penuh harap. Ya, tidak lama kemudian, mereka akan mampu menerobos ke alam fase hukum. Namun, tidak ada gunanya bahkan jika mereka berada di alam fase hukum. Setidaknya aku harus mengasuh mereka hingga level keledai kecil yang ulet sebelum mereka dapat melindungi diri mereka sendiri. Kata enam kecil. Lihat orang ini, ada apa? Ningki menunjuk ke arah gurita kecil itu. Mata Little Six berbinar dan hidungnya bergerak-gerak. Dia berkata kepada Ningki dengan penuh semangat, apakah kamu akan mentraktirku barbecue? Gurita kecil itu lari menuju laut dengan panik. Orang yang tiba-tiba muncul di depannya ini sebenarnya ingin memakannya. Menyebalkan sekali. Sebelum bisa berlari beberapa langkah, ia ditangkap oleh Little Six. Kekuatannya saat ini bahkan tidak sebanding dengan binatang iblis peringkat satu, apalagi alam fase hukum. Di depan binatang iblis peringkat dua seperti Little Six, ia tidak bisa membalas sama sekali. Biarkan aku pergi. Semut, aku adalah monster iblis di alam fase hukum. Beraninya kamu menyentuhku dengan tangan kotormu. Gurita kecil itu berteriak dengan marah. Binatang iblis di alam fase hukum sangat lemah. Oh, bos menghancurkan asalnya kan? Haha, eh. Little Six tertawa setengah jalan dan ekspresinya tiba-tiba berubah serius. Ningki buru-buru bertanya, apakah kamu sudah mengetahui asal-usulnya? Kalau tidak salah, asal-usul orang ini tidak biasa. Little Six terus membalik gurita kecil itu dan melihat seluruh tubuhnya. Tampaknya seperti ilusi, tetapi kulit gurita kecil yang awalnya berwarna merah tua itu berangsur-angsur berubah menjadi merah. Aku tahu, ini adalah dewa sungai Styx. Bos, dari mana kamu mendapatkan orang ini? Little Six tiba-tiba tersentak dan menatap Ningki dengan ekspresi tercengang. Apa itu dewa sungai Styx? Orang ini adalah dewa. Ningki tercengang. Legenda mengatakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, sekitar 500 tahun yang lalu. Lagi pula, bahkan kakek dari kakekku belum lahir. Kaisar abadi dari benua klan abadi, tiga alam, menemukan sebuah sungai. Konon sungai itu mengarah ke Neterward. Pada saat itu, sembilan kaisar abadi dari benua klan abadi berkumpul dan membawa puluhan ribu raja abadi dan raja abadi untuk menyerbu ke dunia bawah. Pada akhirnya, mereka dihentikan oleh keberadaan yang menakutkan. Little Six mengirimkan suaranya ke Ningki. Keberadaan yang menakutkan. Ningki tertegun dan tanpa sadar melirik gurita kecil yang sedang berjuang itu. 1282. Bahkan kaisar abadi yang abadi ditelan dalam satu gigitan. Orang ini bisa menjadi dewa sungai Styx. Ningki mengambil gurita kecil itu dan melihatnya dengan cermat. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan makan aku. Paling-paling, aku akan memberimu tentakel lagi. Gurita kecil itu terkejut pada awalnya, lalu memandang Ningki dengan sedih, hidupku pahit, aku ditangkap oleh orang itu dan dikurung di sini selama bertahun-tahun, hari ini aku akan dimakan lagi. Ah. Itu hanya sebuah kemungkinan. Little Six sepertinya tidak percaya bahwa gurita kecil di depannya adalah dewa sungai Styx, itu hanya legenda. Aku tidak yakin apakah itu benar atau tidak, kecuali aku membawanya ke kaisar abadi dan tanyakan, masih ada beberapa kaisar abadi yang masih hidup. Bahkan jika kita pergi ke benua abadi, dengan kekuatan kita, apakah kita memiliki kualifikasi untuk pergi ke kaisar abadi? Ningki memutar matanya. Meskipun dia memiliki sistem, dia tidak sombong sampai sejauh itu. Terkadang, Ningki bertanya-tanya seberapa kuat pencipta sistem itu, apakah bisa sekuat kaisar abadi? Kekal. Itu benar, tapi bukankah kamu berencana pergi ke dunia bawah? Pertahankan orang ini, mungkin berguna, asal usulnya akan runtuh, jagalah sebentar. Kata Enam Kecil. Ningki memandang gurita kecil itu dan berkata dengan ringan, aku akan memberimu kesempatan lagi, apakah kamu ingin menjadi hewan peliharaan iblisku? Saya sudah dikontrak. Gurita kecil itu berkata tanpa daya. Apakah sudah dikontrak oleh seseorang? Ningki sedikit mengernyit. Little Six berkata, selama kamu memiliki gulungan kontrak tingkat tinggi, aku dapat membantumu memutuskan kontraknya dengan orang lain. Apakah begitu? Pikiran Ningki tenggelam dalam mal pembantaian naga dan langsung mengobrak abriknya. Pada akhirnya, dia akhirnya menemukan opsi demonic pet kontrak scroll. Ada ratusan jenis kontrak hewan peliharaan iblis yang tersusun rapat di dalamnya, dan efek dari setiap kontrak berbeda-beda. Di antara mereka, ada jenis kontrak hewan peliharaan iblis yang sepenuhnya melayani tuannya. Jika tuannya mati, hewan peliharaan iblis akan mati bersamanya, dan kematian hewan peliharaan iblis tidak akan mempengaruhi tuannya, dan HP dari hewan peliharaan iblis akan dibagikan kepada tuannya. Kontrak hewan peliharaan tuan setan, harga 10 kristal pembunuh naga. Seperti yang diharapkan dari kontrak tuan, ini dia. Ningki sangat gembira. Dia segera menghabiskan 10 kristal pembunuh naga untuk ditukar dengan kontrak hewan peliharaan tuan iblis. Dia kemudian menyerahkannya kepada Little Six dan berkata, tingkat kontrak ini seharusnya cukup tinggi, bukan? Oh, biarkan aku mencobanya. Little Six melihatnya beberapa kali. Dia merasakan jejak aura yang sangat mendalam dari kontrak hewan peliharaan tuan iblis. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Ningki dengan tatapan terkejut. Bos, dari mana kamu mendapatkan kontrak ini? Jangan khawatir. Mari kita mulai. Ningki memutar matanya. Little Six mengerutkan bibirnya karena ketidakpuasan dan mengulurkan tangan untuk mengambil gurita kecil itu. Dia menarik nafas dalam-dalam dan meraih kekosongan. Pada saat ini, cahaya putih samar muncul di depan Ningki. Ningki melihat cahaya putih memancar dari tubuh gurita kecil itu. Itu seperti benang sutra, dan ujung lainnya langsung mengalir ke alam semesta yang gelap gurita. Little Six tersenyum tipis dan mengulurkan tangannya. Cahaya putih itu pecah dalam sekejap, tapi itu hanya ujung lainnya. Cahaya putih pada gurita kecil itu tidak rusak. Sebaliknya, ia dipimpin oleh Little Six ke kontrak Overlord Demon Pet. Bos, darah esensimu. Teriak enam kecil. Ayo. Ningki dengan lembut mengusap telapak tangannya dan serangkaian darah esensi mendarat di kontrak hewan peliharaan Tuan Iblis. Pada saat yang sama, cahaya putih samar memanjang dari kontrak Overlord Demon Pet dan menyatu dengan Ningki. Ding. Selamat kepada Tuan Rumah karena berhasil mengontrak jaring surgawi seribu mata. Perintah sistem segera berbunyi. Gurita kecil melihat pemandangan ini dengan tercengang. Butuh beberapa saat hingga ia sadar kembali. Ia berkata pada si kecil enam dengan bingung, kau hanyalah binatang Iblis tingkat dua. Kau benar-benar memutuskan hubungan antara aku dan bajingan itu. Siapa yang memberitahumu bahwa aku hanyalah binatang Iblis tingkat dua? Mata Little Six menunjukkan sedikit kemarahan. Dia meraih gurita kecil itu dan mengayunkannya dengan liar, membuatnya pusing. Lalu, dia melihatnya dengan dingin dan berkata, aku adalah naga langit kuno, penguasa dunia ini. Penguasa binatang Iblis tingkat dua. Gurita kecil itu berkata dengan bingung. Aduh. Astaga. Setelah lima menit berayun, gurita kecil itu akhirnya mengakui posisi enam kecil. Setelah itu, enam kecil memberitahunya bahwa selain Ningki yang menjadi bosnya, ada kakak keduan Ningzi, kakak ketiga Ningjin, kakak keempat duan Yingjun, kakak kelima saudara Fatih Ning, dan dia, saudara ke enam. Apakah kamu mengerti sekarang? Kata enam kecil dengan ringan. Ya saya mengerti. Gurita kecil itu menganggup dengan cepat. Bos, panggil aku si tua enam di masa depan. Aku bukan si kecil enam. Orang ini adalah si kecil tujuh. Little Six berkata kepada Ningki sambil tersenyum tersanjung. Baiklah, enam kecil. Ningki tersenyum dan menganggup. Little Six masih ingin memprotes, tapi Ningki mengingatkannya untuk kembali dan melindungi Ningzi dan yang lainnya. Little Six kemudian kembali ke Monster Petspace dengan enggan. Ikuti aku di masa depan. Ini lebih baik daripada tinggal di sini dan menunggu kematian. Apakah kamu mengerti? Ningki menganggupkan kepala Gurita kecil itu. Mengerti? Mengerti. Gurita kecil itu menganggup lagi dan lagi. Mata besar Katzilan bersinar dengan sedikit kegembiraan. Awalnya, dia sangat tidak senang. Terlalu memalukan untuk diterima sebagai Monster Pet oleh seorang penggarap alam kehidupan abadi. Namun, dalam sekejap, dia berpikir jika dia menjadi Monster Pet orang ini, bukankah dia bisa meninggalkan tempat ini. Memikirkan hal ini, Gurita kecil merasa gembira. Baiklah, saya akan ke tingkat keempat. Bagaimana cara menuju ke sana? Jangan bilang aku harus membunuhmu untuk pergi. Ningki berkata dengan ringan. Tidak perlu, Tuan, tunggu sebentar. Gurita kecil itu melompat kembali ke laut. Tidak lama kemudian, pemandangan di depan Ningki sedikit berubah. Pada saat yang sama, Gurita kecil itu juga menyelinap kembali ke Monster Pet Space miliknya. Tanpa diduga, dia tidak memerlukan persetujuan Ningki. Dia memiliki hak istimewa yang sama dengan Little Six. Sepertinya level ketiga hingga keempat semuanya dikendalikan oleh Gurita kecil. Jika aku mengambilnya, maka tidak ada yang bisa menembus ke level keempat di masa depan. Setelah pemandangan di sekitarnya benar-benar berubah, Ningki melihat Wu Yin dan Wang Wei, tetapi Jianlinger dan Kong Jiu tidak terlihat. Selain keduanya, ada tujuh atau delapan pembudidaya lainnya. Apakah kamu sudah lama berada di sini? Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia menghadapi Gurita kecil di tingkat ketiga, jadi bagaimana dengan Wu Yin dan yang lainnya? Jika itu juga Gurita kecil, maka hampir bisa dipastikan Gurita kecil itu bukanlah Dewa Stix yang disebutkan oleh Little Six. Bagaimana eksistensi sekuat itu bisa memiliki begitu banyak kepala? Kami baru saja tiba. Sial, tiga level pertama sangat sulit. Setiap saat, kami harus menggunakan seluruh kekuatan kami untuk lulus. Wu Yin mengerutkan bibirnya karena ketidakpuasan. Ningki menyadari bahwa dia agak berantakan. Pakaiannya menjadi compang kemping. Tampaknya Wu Yin mengalami masa yang sangat sulit di level ketiga. Di mana kedua pengikutmu? Belum tiba. Ningki samar-samar menatap Wang Wei. Leluhur, mereka akan segera tiba. Wang Wei menangkupkan tangannya dan berkata, 1283. Pemandangan di sini berbeda dengan tiga level sebelumnya. Langitnya hitam, tapi bukan seperti hitam di malam hari. Sebaliknya, itu seperti kain hitam yang menutupi bagian atas kepala. Kaca, kaca. Suara roda gigi berputar. Ningki mendongak dan melihat seekor monyet raksasa perlahan berjalan ke arahnya dari jauh. Dengan setiap langkah yang diambil, suara retakan yang menusuk telinga dan tidak menyenangkan akan keluar dari tubuhnya. Monyet ini bukanlah makhluk hidup. Seluruh tubuhnya terbuat dari sejenis kayu berminyak. Garis-garis di atasnya padat dan memiliki jejak aura kuno. Level ini adalah boneka. Tapi seberapa kuatkah boneka yang terbuat dari kayu? Ningki sedikit mengernyit. Tiba-tiba sosoknya melintas dan meninggalkan tempat itu. Tempat di mana diawalnya berdiri dipotong oleh pedang. Panjangnya ratusan kaki, lebarnya puluhan kaki, dan tidak diketahui seberapa dalam. Kenapa kalian ada di sini? Ningki mengerutkan kening dan memandang Wang Wei dan dua lainnya. Jianlinger dan Kongjiu memandangnya seperti kucing yang sedang bermain dengan tikus. Apakah kamu ingin tahu mengapa kami bertiga tidak diteleportasi? Wang Wei memandang Ningki dengan senyum tipis. Ya, Ningki mengangguk. Aku tidak akan memberitahumu. Wang Wei tertawa dan terus menyerang Ningki. Pada saat yang sama, hukum Fajra muncul di langit. Tinjunya seperti guntur, jatuh ke kepala Ningki. Melihat hukum Fajra ini, mata Ningki memancarkan sedikit emosi. Hukum Wang Sui mirip dengan hukum Wang Wei, hanya saja tingkatannya lebih rendah. Pencuri kecil, hari ini adalah hari kematianmu. Jianlinger berteriak dan menyerang Ningki bersama Kongjiu. Tubuh Ningki ditutupi dengan hukum guntur dan kilat. Kecepatannya sangat cepat. Setelah menghindari serangan mereka, dia melihat ketiganya dengan tenang. Tinju hukum Fajra membombardir tanah. Tanah berguncang, dan dua lubang besar muncul. Ada retakan yang menyebar ke segala arah, dan tidak ada yang tahu berapa panjangnya. Hah. Setelah dihindari dua kali oleh Ningki, ada sedikit keterkejutan di mata Wang Wei. Wang Wei, aku nenek moyang keluarga Wang. Kamu ingin membunuhku. Ningki memandang Wang Wei dengan acuh tak acuh. Entah kenapa, tatapan Ningki seolah menembus hati Wang Wei, membuatnya gemetar. Sambil menggelengkan kepalanya, Wang Wei tersenyum mencela diri sendiri. Bagaimana seorang kultifator di alam kehidupan kekal bisa membuatnya merasa takut. Itu hanya karena identitasnya. Namun, mereka berada di Mountain Sea Pass dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Selama dia membunuhnya, Patriark Swan Zen tidak akan dapat menemukan bukti apapun. Aku tidak tahu apakah kamu adalah nenek moyang klan Wang, tapi jika kamu mempermalukanku di depan umum hanya karena Wang Wu, kamu pantas mati. Wang Wei berkata dengan tenang. Benar-benar. Ningki tersenyum. Aku ingin tahu seberapa kuat dirimu dibandingkan dengan Master Gua Surga Gua Tripot Surgawi, Long Cheng. Master Gua Kuali Surgawi Gua Surga, Long Cheng. Sedikit kecurigaan muncul di mata Wang Wei. Mengapa kamu mengatakan ini? Sebelum datang ke alam abadi Tyron, saya sudah pergi ke Gua Surga Tianding untuk menantang Kota Naga. Ningki tersenyum tipis. Kaca-kaca. Boneka monyet itu masih bergerak ke arah mereka. Apa? Anda menantang Kota Naga? Kejutan muncul di mata Wang Wei dan dua lainnya. Reaksi pertama mereka adalah tidak percaya, tapi ketika mereka memikirkan tentang bagaimana Ningki baru saja mengatakan bahwa dia ingin menantang Baksi Azikun di depan semua orang, mereka tidak bisa tidak mempercayainya. Karena identitasmu, Dragon City tidak membunuhmu. Wang Wei berkata dengan dingin. Tidak. Ningki tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Karena dia kalah. Apa? Ada sedikit rasa tidak percaya di mata mereka bertiga. Jian Linger berteriak tanpa sadar, Mustahil. Anda baru saja berada di alam kehidupan abadi tahap akhir. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku, jadi bagaimana kamu bisa mengalahkan Dragon City? Dia adalah seorang kultifator alam transendensi tahap akhir, peringkat ke-100 dalam daftar Azure Dragon. Apakah kamu mencoba menakutiku? Wang Wei berkata dengan dingin. Kaca-kaca. Saat boneka kera itu hanya berjarak 300 kaki dari mereka, tiba-tiba ia berlari dan melompat. Ia memperlihatkan taring dan cakarnya dan jatuh dari langit, menyerang Ningki. Ayo kita ke samping dulu dan lihat apakah dia cocok dengan boneka wine immortal ini. Ekspresi Wang Wei sedikit berubah. Dia menarik mereka berdua mundur beberapa ratus kaki dan memandang Ningki dan boneka monyet seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan. Boneka anggur abadi ini lebih kuat dari krakuno abadi anggur. Penggarap alam transendensi tahap awal biasa tidak bisa menandinginya. Kakak Wang, kamu tidak perlu melakukannya sendiri. Itu bisa membunuh orang ini. Jian Linger berkata sambil tersenyum. Dari awal hingga akhir, dia tidak percaya Ningki bisa mengalahkan kota naga. Ini sungguh mustahil. Bahkan kebanggaan surga di daratan tengah tidak dapat bersaing dengan kultifator alam transendensi tahap akhir yang memiliki budidaya alam kehidupan abadi. Orang aneh seperti itu tidak ada di dunia ini. Sepertinya Wang Wei dan yang lainnya telah menggunakan semacam trik untuk tetap berada di ruang ini bersamaku. Saya masih satu-satunya orang di ruang ini, jadi boneka monyet ini tidak akan memperlakukan mereka sebagai targetnya. Apakah itu menipu saya? Petik 2 Mata Ningki bersinar dengan sedikit pemikiran. Saat serangan monyet raksasa itu tiba di hadapannya, sosok Ningki tiba-tiba meledak. Dia membawa pedang pembunuh naga dan langsung menghantam dada monyet raksasa itu keluar dari punggungnya. Dalam sekejap mata, dia menebas ratusan kali, dan boneka monyet raksasa itu langsung menjadi tumpukan puing. Dia, Wang Wei dan dua orang lainnya tercengang saat melihat pemandangan ini. Kehebatan pertempuran Ningki benar-benar mengejutkan mereka. Dia bisa dengan mudah mengalahkan boneka monyet hingga menjadi seperti itu hanya dengan lambayan tangannya. Apakah dia masih seorang kultifator alam kehidupan abadi? Kayu jenis apa ini? Kenapa hari ini terasa sedikit berat? Ada sedikit keterkejutan di mata Ningki. Di masa lalu, ketika dia menggunakan pedang pembunuh naga, apapun yang dia temui, itu sangat mudah. Seolah-olah dia sedang memotong udara, tanpa stagnasi apapun. Namun saat berhadapan dengan boneka monyet raksasa ini, ia bisa merasakan pedang pembunuh naga mengeluarkan sedikit tenaga untuk memotong tubuhnya. Bisa dibayangkan kayu pada tubuhnya tidak sederhana. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tubuh monyet raksasa yang tersebar tiba-tiba menerobos udara dan terbentuk kembali. Seolah tidak ada luka di tubuhnya, ia sekali lagi menyerang Ningki. Mari kita lihat berapa kali kamu bisa membunuhnya. Kejutan di mata Wang Wei berangsur-angsur memudar, dan sudut mulutnya menyeringai. Menarik. Keingin tahuan di mata Ningki menjadi semakin kuat. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, tubuh boneka monyet raksasa itu akhirnya berubah menjadi bintang dan menghilang di udara. Wang Wei dan yang lainnya sudah tercengang. Setidaknya kekuatan tempur yang ditunjukkan Ningki sekarang jauh lebih kuat daripada Jianlinger dan Kongjiu, dua kultifator alam transendensi tahap awal. Mereka juga bisa dianggap jenius. Para penggarap alam transendensi tahap awal biasa bukanlah lawan mereka sama sekali. Jika mereka menggunakan kekuatan penuh mereka, mereka bisa menembus level ke-8 dan ke-9. Masalahnya sudah terpecahkan, sekarang giliranmu. 1284 Ledakan Kekuatan Fajra Dharma Wang Wei muncul tepat di depan mereka bertiga, menghalangi pedang Ningki. Namun, kekuatan Fajra Dharma tingkat kuning miliknya terluka parah di tempat. Kedua lengannya patah, dan Wang Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Ningki ingin terus menyerang, tetapi sosoknya perlahan memudar. Sial! Ketingkat ke-5 Mata Ningki berkilat marah. Dia menatap Wang Wei dan yang lainnya dengan dingin. Cuci lehermu dan tunggu aku. Setelah sosok Ningki menghilang, Jianlinger dan Kong Jiu memandang Wang Wei dengan kaget dan khawatir. Wajah Wang Wei pucat dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada keduanya, Ayo tinggalkan tempat ini dan kembali ke keluarga Wang. Saudara Wang Jianlinger memandang Wang Wei dengan tidak percaya. Apakah dia ingin melarikan diri? Metode orang ini sangat aneh. Mungkin dia memiliki kartu truf yang disembunyikan Feng Jiu Sian. Mari kita kembali ke keluarga Wang untuk memahami situasinya dan kemudian membuat rencana. Wang Wei berkata dengan dingin. Tetapi, jika kita kembali dan dia menceritakan apa yang terjadi hari ini, maka Kong Jiu berkata dengan ragu-ragu. Kamu tidak punya bukti dan kamu hanya membuat janji kosong. Wang Wei berkata dengan acuh tak acuh. Itu benar. Keduanya mengangguk. Kemudian, Wang Wei melakukan sesuatu dan ketiga sosok itu perlahan menghilang. Tingkat kelima. Di mana Wang Wei dan yang lainnya? Wu Yin melihat Ningqi dan merasa lega. Kemudian, melihat Wang Wei tidak muncul, dia bertanya. Dia mungkin tidak berani datang. Ningqi tersenyum tipis. Dia menyerangmu. Ekspresi Wu Yin sedikit serius. Di saat yang sama, dia merasa sedikit aneh. Jika Wang Wei benar-benar menyerang Ningqi, sepertinya dia tidak baru saja mengalami pertempuran besar. Ya, tapi dia bukan tandinganku. Jika aku tidak dikirim ke level kelima, Wang Wei pasti sudah mati sekarang. Ningqi berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Wang Wei bukan tandinganmu, saudara Beixuan? Jangan bercanda dengan saya. Bahkan aku mungkin tidak mampu menahan seratus gerakan darinya. Wu Yin menghirup udara dingin dan kemudian menatap Ningqi dengan tidak percaya. Banyak petani di dekatnya mengangguk setuju. Mereka memandang Ningqi dengan ekspresi aneh, seolah-olah mereka sedang melihat seorang pembual. Jejak rasa jijik muncul di kedalaman mata mereka. Di luar menara mengjulang. Sekelompok pembudidaya duduk bersila, menatap cahaya kemasan redup di atas menara yang mengjulang tinggi. Setiap kali seseorang melewati suatu level, kursi yang bersangkutan akan bersinar dengan cahaya kemasan. Tahap kelima, aku ingin tahu apakah itu putra Feng Jiuxian. Saya kira tidak demikian. Bisakah seorang penggarap alam kehidupan abadi memiliki kecepatan secepat itu? Saya pikir dia mungkin masih di tahap keempat. Mungkin. Qi Yu Feng berdiri di kejauhan dengan gembira. Ada banyak petani yang duduk di sekelilingnya. Para pembudidaya ini telah memasang taruhan padanya. Mereka mungkin takut Qi Yu Feng akan melarikan diri, jadi mereka mengepungnya. Leluhur tua, sudah lumayan baginya untuk mencapai tahap ke sembilan. Apakah Anda punya niat lain agar dia bisa mencapai tahap ke tiga belas? Baksia Pudu memandang Baksia Zikun dan berkata, He he, tantang aku dengan budidaya alam kehidupan abadi tahap akhir, entah dia gila atau dia punya kekuatan yang cukup. Apa menurutmu anak ini gila? Baksia Zikun terkekeh. Mungkin, bukankah dulu aku juga sama? Baksia Pudu berkata dengan suara rendah. Kamu sudah menjadi kultifator alam transendensi tahap awal pada saat itu. Baksia Zikun meliriknya. Wang Wei dan yang lainnya keluar. Sekelompok pembudidaya memandang ke pintu menara yang mengjulang tinggi dengan tidak percaya. Mereka melihat Wang Wei dan yang lainnya keluar dengan ekspresi jelek. Oh, Anda bahkan tidak bisa mencapai tahap ke enam. Zuo Chaoyang memandang Wang Wei sambil mencibir. Saat ini, Baksia Zikun juga hadir, jadi dia tidak takut Wang Wei berani menyerangnya. Wang Wei menatapnya dengan dingin dan kemudian menatap Wang Wu. Wang Wu terkejut, tapi dia tidak tahu dari mana keberanian itu berasal, tapi dia membuatnya menatap Wang Wei. Wang Wei dengan dingin mendengus dan membungkuk pada Baksia Zikun, Senior Zikun, aku pamit dulu. N. Baksia Zikun tersenyum dan mengangguk. Setelah Wang Wei dan yang lainnya menghilang dari pandangan semua orang, Baksia pudu memandang Baksia Zikun dan berkata dengan heran, leluhur tua, dengan kekuatan Wang Wei, bagaimana dia bisa keluar begitu cepat. Dia terluka. Baksia Zikun berkata dengan ringan. Terluka. Ia bahkan belum mencapai tahap ke enam. Dengan budidaya alam transendensi tahap tengah, apa yang bisa melukainya di jalur laut gunung? Mungkinkah pikiran Baksia Pudu berkelebat? Dia menyerang orang itu. Baksia Pudu tidak membantah ketika orang lain mengatakan dia naga bodoh, tapi apakah dia benar-benar bodoh? Sejak awal, dia bisa melihat bahwa Wang Wei hanya berpura-pura tunduk pada ningki. Akankah seorang kultifator alam transendensi tingkat menengah tunduk pada seseorang hanya karena pihak lain adalah generasi yang lebih tinggi? Itu tidak mungkin, kecuali dia punya motif lain. Saya tidak tahu. Kita akan tahu kapan dia keluar. Baksia Zikun tersenyum. Pada saat ini, kursi yang mewakili tahap ke enam juga menyala dengan cahaya kemasan yang redup. Artinya seseorang telah mencapai tahap ke enam. Banyak kultifator yang bertaruh pada ningki untuk tidak melewati delapan tahap pertama memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Aku sudah bilang padamu untuk bertaruh pada tahap ke sembilan, bukan. Anda akan menderita jika tidak mendengarkan orang yang lebih tua. Qiyu Feng mencibir pada para penggarap yang memiliki ekspresi jelek. Semua orang tahu bahwa ini adalah kepribadiannya, tetapi para kultifator masih sedikit marah. Mereka tidak tega melihat orang yang begitu hina. Hasilnya belum keluar. Jangan terlalu senang. Jika kamu kalah kali ini, apakah kamu harus menghabiskan 10 ribu tahun untuk mengembalikan uangnya? Semuanya, Qiyu Feng sering kabur. Kita harus terus mengawasinya. Itu masuk akal. Qiyu Feng kembali dikelilingi oleh kerumunan. Ekspresinya agak jelek, tapi dia tidak keberatan dengan apa yang mereka lakukan. Lagi pula, dia punya catatan kriminal. Huff, kamu akan menangis jika kalah. Qiyu Feng tertawa dengan nada menghina dan kemudian fokus pada menara mengjulang. Sekitar tiga hari kemudian, cahaya kemasan dari tahap ke-7 perlahan menyala. Dia melewati tahap ke-7. Sebelum semua orang terkejut, cahaya kemasan tahap ke-8 juga menyala setelah hari berikutnya. Segera, para pembudidaya yang kehilangan kristal azure dragon memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Qiyu Feng tertawa bangga. Putra Feng Jiu masih belum memiliki kartu as. Kalian benar-benar tidak punya selera. Dia sudah menghasilkan banyak uang kali ini. Bahkan jika dia kalah nanti, Qiyu Feng masih punya uang, kecuali Ningki bisa melewati tahap ke-13. Bagaimana mungkin? Qiyu Feng mencibir dan mulai menghitung keuntungannya kali ini. Beberapa hari kemudian, tahap ke-9 juga menyala. 1.285 Bagaimana ini mungkin? Ekspresi semua orang sangat terkejut. Qiyu Feng tercengang saat melihat pemandangan ini. Jejak ketakutan muncul di matanya. Otaknya seolah dipasangi motor yang berputar kencang. Dalam sekejap mata, dia menghitung jumlah kristal azure dragon yang harus dia bayarkan jika Ningki berhasil mencapai tahap ke-13. 800.000 kristal naga azure 800.000 kristal naga azure Bahkan jika dia adalah seorang kultifator alam transendensi tahap awal, dia tidak akan dapat menemukan begitu banyak kristal azure dragon. Ini setara dengan pendapatan tahunan sebuah sekte. Tidak apa-apa jika dia adalah pemimpin sekte. Paling banyak, orang-orang di sekte tersebut harus minum angin barat laut selama setahun. Penghormatan tanah suci akan ditunda dan dia akan mampu mengumpulkan 800.000 kristal azure dragon. Namun, Kiyu Feng hanyalah seorang kultifator nakal. Belum lagi 800.000, dia bahkan mungkin tidak bisa mengeluarkan 100.000 kristal azure dragon. Kiyu Feng melihat sekeliling dan menemukan bahwa semua orang dalam keadaan terkejut. Bahkan Baksia Pudu dan Baksia Zikun sepertinya tidak memperhatikannya. Kiyu Feng diam-diam menggerakkan kakinya dan perlahan keluar dari pengepungan. Pada saat ini, seorang kultifator memperhatikannya dan dengan cepat berteriak, berhenti. Penjudi mencoba melarikan diri. Semuanya, tangkap dia. Kentut tua, kamu hanya bertaruh 100 azure dragon kristal padaku. Apakah kamu harus melakukan ini padaku? Kiyu Feng sangat marah. Dia mengutup kultifator yang melaporkannya, dan sosoknya berubah menjadi sambaran petir yang melesat ke kejauhan. Di saat yang sama, monster dengan tubuh manusia dan kepala ikan muncul di belakang Kiyu Feng. Itu adalah kekuatan Dharma tingkat kuning tingkat menengah milik Kiyu Feng, kekuatan Dharma Merfok. Akan baik-baik saja jika dia tidak menggunakan alam transendensinya. Begitu dia melakukannya, ratusan alam transendensi turun dari langit. Ada seorang prajurit lapis baja emas yang memegang pedang raksasa, ular berkepala sembilan, dan monster berkaki lima, berkepala naga, dan bertubuh kuda. Ratusan alam transendensi dengan tingkatan berbeda muncul dari udara tipis dan mengelilingi Kiyu Feng. Melihat para pembudidaya dingin ini, Kiyu Feng tertawa datar. Semua orang salah paham. Anak itu belum melewati tahap ke-13 kan? Aku baru saja bangun untuk meregangkan tubuhku. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan kembali ke menara yang mengjulang tinggi dan duduk. Melihat ini, para kultifator menarik alam transendensi mereka dan kembali ke sisi Kiyu Feng. Ada lebih dari 10 lapisan alam transendensi dari alam transendensi. Berengsek, tolong jangan melewati tahap ke-13. Saya mohon, leluhur kecil. Kiyu Feng berdoa dalam hatinya. Suasana hati setiap orang sangat berbeda dengan suasana hati Kiyu Feng. Selain kaget, para penggarap yang bertaruh pada tim yang tidak diunggulkan juga berseri-seri dengan gembira. Leluhur, orang ini tidak bisa lulus ujian ke-13, kan? Wajah Baksia Pudu berubah sedikit jelek. Bahkan dia hanya bisa bertahan di level ke-11, dan paling banyak, dia bisa mencapai level ke-12. Tetapi seorang kultifator pada tahap akhir alam kehidupan abadi telah melewati tingkat ke-12. Ini sangat sulit diterima. Putra Feng Jiuksian memang luar biasa. Jika garis keturunannya sama dengan ayahnya, benua Azuridregen akan dilanda badai lagi. Ekspresi Baksia Zikun berangsur-angsur berubah menjadi serius. Dia benar-benar tidak menyangka Ningki bisa mencapai tahap ini. Jika Laikong mengetahui hal ini, dia mungkin akan menghancurkan ruang dan langsung datang ke sini. Baksia Pudu mengerutkan bibirnya. Saat itu, bahkan Feng Jiuksian dipaksa sampai pada titik di mana kehidupan dan kematiannya tidak diketahui oleh Laikong. Jadi bagaimana jika dia adalah putranya? Laikong bahkan tidak perlu bergerak. Dia hanya perlu mengucapkan satu kalimat, dan Sagi Agung Suanzen akan bergabung dengan beberapa Sagi Agung lainnya untuk memaksa Feng Jiuksian dan Wang Muting terpojok. Tidak peduli apa, selama dia tidak menerobos alam transendensi dan menjadi pencipta, dia tidak akan mampu bersaing dengan Laikong. Ayahnya, Lord Laikong, adalah eksistensi yang telah hidup selama hampir satu juta tahun. Bahkan Sagi Agung Baksia harus menjaga sikapnya saat melihatnya, tidak berani melampaui batasannya. Di dalam jalur gunung. Tahap ke-13. Ningki akhirnya berhasil mencapai tahap ini setelah mengatasi semua rintangan di sepanjang perjalanan. Harganya adalah dia terluka parah tiga kali dan mengkonsumsi lebih dari 30 artefak gelap. Dalam beberapa tahap, Ningki menghadapi lawan dari berbagai ras aneh. Di antaranya, ada kelabang yang panjangnya puluhan mil. Racunnya begitu kuat hingga hampir meracuni Ningki sampai mati. Kelabang ini menjaga tingkat ke-12. Agaknya, para jenius yang hanya bisa mencapai tahap ke-11 dikalahkan olehnya. Namun, tubuh kelabang kini berada di ruang Ningki. Tubuhnya dapat digunakan untuk memurnikan artefak, dan kelenjar racunnya dapat digunakan untuk memurnikan ramuan. Tahap ke-13. Kenapa aneh sekali? Tatapan Ningki tertuju pada sebuah rumah di kejauhan. Dikelilingi oleh jalan pegunungan yang terpencil. Rumah itu menarik perhatian Ningki saat dia tiba. Apakah ada seseorang yang tinggal di sini? Atau apakah orang yang menjaga tahap ke-13 adalah seorang kultifator? Sudah beberapa ratus tahun, akhirnya, seseorang berhasil sampai di sini. Teman kecil, silakan masuk. Suara lembut terdengar di telinga Ningki. Ningki sedikit terkejut saat mendengar itu. Bibirnya membentuk senyuman tipis saat dia berjalan menuju rumah kecil itu. Tidak peduli apa yang pihak lain coba lakukan, pada akhirnya dia harus menghadapinya. Sesampainya di depan rumah, pintunya terbuka dengan sendirinya. Rumah itu tidak besar dan hanya memiliki empat atau lima kamar. Begitu pintu terbuka, seorang lelaki tua terlihat duduk di meja batu di tengah sambil tersenyum. Dia memegang buku di tangan kirinya dan menepuk pahannya dengan tangan kanan. Ketika dia melihat Ningki, dia mendongat dan tersenyum padanya. Teman kecil, ayo duduk. Jangan berdiri di upacara. Senior, apakah kamu penjaga tahap ke-13? Ningki berjalan ke arah lelaki tua itu dan duduk. Dia bertanya langsung. Iya. Orang tua itu mengangguk sambil tersenyum dan mengakuinya dengan jujur. Dia hanya menatap Ningki dari sudut matanya. Perhatian sebenarnya tertuju pada buku kuno di tangan Ningki. Seolah-olah ada kue-kue lesat di atasnya dan dia menikmatinya. Apa yang harus saya lakukan untuk melewati tahap ini? Ningki tersenyum dan melirik buku kuno itu. Tidak ada satu kata pun di sana. Mobrol saja denganku. Kalau aku mengizinkanmu lewat, kamu akan lulus. Jika tidak, kamu tidak akan lulus. Orang tua itu tersenyum tipis. Udara di depan Ningki tiba-tiba menjadi lembab. Kemudian, cangkir kristal es mengembun di depan Ningki dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kemudian, hembusan udara panas keluar dari cangkir. Tehnya berwarna kuning dan jernih. Tampaknya ada pusaran air dengan beberapa daun teh berputar di dalamnya. Jejak kewaspadaan muncul di mata Ningki. Dari awal sampai akhir, dia tidak tahu dari mana asal teh ini. Teman kecil, minumlah. Orang tua itu tersenyum tipis. Ningki tersenyum dan meminum teh dalam satu tegukan. Orang tua itu sepertinya merasa kasihan padanya dan berkata kepada Ningki, kamu tidak tahu cara mencicipi teh. Senior, tolong beritahu saya. Ningki tersenyum tipis. 1286. Benar-benar. Ningki tersenyum tipis dan tidak melanjutkan pembicaraan. Kedua belah pihak terdiam selama sekitar setengah jam. Orang tua itu sepertinya tidak tahan lagi. Dia memandang Ningki dengan ragu dan bertanya, apakah kamu tidak ingin bertanya lebih banyak tentang mereka? Jika senior ingin memberitahuku, tentu saja kamu akan memberitahuku. Ningki tersenyum tipis. Eh, oke. Jejak ketidaksenangan muncul di mata lelaki tua itu. Dia meletakkan buku itu di tangannya dan berkata kepada Ningki, kamu bisa memanggilku penguasa sembilan kota. Tuan senior Jiucheng. Ningki mengangguk. Aku punya perjanjian dengan orang tuamu. Apakah kamu datang kepadaku dengan membawa benda itu? Lord Jiucheng memandang Ningki, matanya dipenuhi antisipasi. Janji. Mata Ningki berkedip, lalu dia tersenyum dan berkata, Tuan senior Jiucheng, saya tidak membawa apapun ke celah Shanghai. Kau tidak membawa apa-apa, Anda tidak membawa apapun. Ekspresi Tuan Jiucheng sedikit berubah. Tuan senior Jiucheng, jika Anda tidak keberatan, bisakah Anda memberitahu saya apa perjanjian antara Anda dan orang tua saya? Ningki berkata perlahan. Saat orang tuamu berhasil sampai di sini, aku sangat terkejut. Ini pertama kalinya aku melihat dua orang berhasil lolos ke ujian ke-13. Terlebih lagi, mereka adalah pasangan. Bakat orang tuamu bisa masuk peringkat sepuluh besar dari semua orang yang pernah kulihat dalam hidupku. Mata Lord Jiucheng memancarkan sedikit kenangan saat dia perlahan berkata, Tetapi meski begitu, aku hanya perlu menggerakkan satu jari dan itu hanya akan gagal. Ekspresi bermartabat muncul di mata Ningki. Meskipun nada suara orang ini sangat tenang, ada keyakinan tersembunyi dalam ketenangan itu yang sulit dipahami oleh orang biasa. Saya ingin melihat dunia luar. Saya telah mendengar dari para kultifator yang lulus ujian ke-13 bahwa dunia luar sangat menarik. Berbicara sampai di sini, mata Lord Jiucheng bersinar dengan sedikit emosi. Dia memandang Ningki dan berkata, Saya meminta orang tua Anda untuk pergi ke tempat di mana terdapat batu penumpahan roh. Itu dapat membantu saya meninggalkan tempat ini. Saat itu, orang tua Anda menyetujui permintaan saya, dan saya membantu mereka melewati ujian ini. Itu sudah cukup bagi mereka untuk menjadi murid pribadi orang itu, bukan? Sedihnya, mengapa mereka belum memberiku batu penumpahan spiritual bahkan setelah ratusan tahun? Mengapa? Ada sedikit kemarahan dalam nada suara Lord Jiucheng. Dalam sekejap, cuaca berubah. Langit yang semula cerah dan tak berbatas tiba-tiba dipenuhi awan gelap. Kamu adalah putra mereka, dan mereka tidak menepati janji. Aku hanya bisa menggunakanmu sebagai ketertarikan. Orang itu berkata bahwa aku tidak diperbolehkan membunuh para penggarap yang lulus ujian ke-13. Tapi, aku adalah penguasa dunia ini. Mengapa saya harus mendengarkan dia? Pandangan gila muncul di mata Lord Jiucheng. Ningki merasakan aura yang sangat menakutkan mengalir ke arahnya dari segala arah. Saat ini, tubuhnya sepertinya tidak bisa bergerak sama sekali. Orang ini sebenarnya sekuat ini. Ekspresi terkejut muncul di mata Ningki. Lawannya belum benar-benar bergerak, tapi tubuhnya telah ditekan. Metode semacam ini mungkin jauh melebihi alam transendensi, bukan? Orang ini adalah pencipta. Ningki menghirup udara dingin, dan cara dia memandang Jiucheng Jun berubah. Senior, ada alasan kenapa orang tuaku tidak datang. Ningki menyadari bahwa dia masih bisa berbicara. Alasan apa? Tuan Jiucheng memandang Ningki dengan mata penuh dingin. Ningki perlahan menjelaskan sebab dan akibat. Meskipun dia tidak melihat hal itu terjadi dengan matanya sendiri, semua yang dia katakan adalah pengalamannya Tawang Muting dan Feng Jiushian setelah mereka meninggalkan tempat ini. Maksudmu, mereka dikejar oleh seseorang, dan tidak ada yang tahu apakah mereka hidup atau mati. Mata Tuan Jiucheng perlahan menjadi tenang. Ya, bahkan ketika aku lahir, aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri. Ningki mengangguk. Lord Jiucheng memandang Ningki sekitar tujuh atau delapan napas. Awan gelap di langit menyebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Cuaca berubah seolah-olah seseorang menekan tombol fast forward. Dalam sekejap mata, langit kembali cerah, hanya dengan sedikit awan lagi. Lord Jiucheng berkata dengan enteng, Lai Kong, putra keagungan matahari terbakar. Karena dia, aku tinggal di sini selama beberapa ratus tahun lagi. Kamu bisa berpikir seperti itu. Ningki berkata dengan hormat. Kamu sudah banyak bicara. Apakah kamu mencoba membuat perjanjian baru denganku? Tuan Jiucheng memandang Ningki. Ya, seperti perjanjian antara kamu dan orang tuaku. Ningki mengangguk. Bagaimana jika kamu menghilang beberapa ratus tahun lagi? Lord Jiucheng sepertinya pernah mengalami kejadian dengan Feng Jiusian dan suaminya. Sekali digigit, dua kali malu. Jika kamu ingin meninggalkan tempat ini, apakah kamu punya pilihan lain? Ningki tersenyum. Ya, sepertinya aku tidak punya pilihan lain. Tuan Jiucheng berpikir sejenak, lalu mengangguk ke arah Ningki. Lagi pula, aku tidak akan membiarkan Tuan Jiucheng menunggu terlalu lama. Misalnya, beri aku waktu sebatang dupa. Ningki tersenyum. Tuan Jiucheng sepertinya tidak mengerti pada awalnya. Ekspresinya tenang, tetapi setelah tiga atau empat nafas, tubuhnya bergetar. Dia memandang Ningki dan berkata, Waktu dupa, apa maksudmu? Aku punya banyak macam-macam barang. Kalau aku ingin mencari batu penumpah roh, itu akan memakan waktu lama. Tapi kalau kamu tidak punya kesepakatan denganku, aku tidak akan repot-repot mencarinya. Ningki tersenyum. Ketika dia mendengar tentang batu penumpahan roh dari Lord Jiucheng, dia pergi ke pusat pembantaian naga untuk mencarinya. Dia tidak menyangka akan menemukannya, dan harganya tidak terlalu mahal. Setidaknya, Ningki mampu membelinya. Satu batu penumpah roh bernilai 500 kristal pembunuh naga. Ningki memiliki lebih dari 2.000 kristal pembunuh naga, jadi membeli satu bukanlah masalah. Kamu, maksudmu? Lord Jiucheng sangat gembira hingga dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Ya, Ningki tersenyum dan mengangguk. Selama kamu memberiku batu penumpahan roh, aku akan membiarkanmu melewati tahap ke-13. Tuan Jiucheng berkata dengan suara gemetar. Sebenarnya, tidak terlalu berarti bagiku apakah aku lulus tahap ke-13 atau tidak. Ningki tersenyum. Katakan saja, aku bisa menyetujui syarat apapun yang kamu inginkan. Tuan Jiucheng berkata dengan ekspresi yang menyenangkan. Senior, dengan batu penumpah roh, apakah kamu memiliki peluang 100% untuk meninggalkan tempat ini? Ningki tersenyum. Tidak 100%, tapi setidaknya 80%. Tuan Jiucheng tersenyum. Kalau begitu aku ingin tanda dari senior, yang bisa membuat senior membantuku 10 kali. Ningki tersenyum. Ekspresi Tuan Jiucheng sedikit melembut. Kondisi Ningki sangat sederhana baginya, tetapi 10 kali lipat terlalu berlebihan. Tiga kali, saat aku meninggalkan tempat ini, aku akan memberimu tanda yang memungkinkanmu menghubungiku tiga kali. Kata Tuan Jiucheng. 1287. Senior Jiucheng Jun, apakah masih ada kesenjangan antara kekuatanmu dan kekuatan pencipta? Ningki sedikit terkejut. Tuan Jiucheng memandang Ningki dengan acuh tak acuh, menganggup dan berkata, Saya dapat dianggap setengah langkah menuju alam pencipta. Jika saya memahami arti sebenarnya dari penciptaan dan menjadi pencipta, menurut Anda apakah dunia ini masih bisa? Untuk mengikatku. Dia berhenti. Apa pendapatmu tentang perjanjian kita? Senior, silakan lihat. Ningki tersenyum tipis, dan sebuah batu hijau muda muncul di telapak tangannya. Batu ini tembus cahaya, dan begitu muncul, ia memancarkan aura misterius. Mata Jiucheng Jun langsung terfokus pada batu pelepasan roh ini. Ningki hanya melihat kilatan di depan matanya dan batu penumpah roh menghilang dari tangannya. Saat muncul kembali, itu sudah ada di telapak tangan Jiucheng Jun. Ini, ini benar-benar ini. Lord Jiucheng memeriksanya dengan cermat, dan ekspresi kegembiraan muncul di matanya. Dia membelainya, dan setelah beberapa saat, dia berkata kepada Ningki dengan sungguh-sungguh, Adik, jangan khawatir. Di masa depan, selama lawanmu bukan pencipta dan kamu membutuhkan bantuanku, biarkan saja aku tahu. Dia berhenti. Aku akan menggunakan teknik rahasia sekarang. Adikku, kamu harus meninggalkan tempat ini dulu. Kalau begitu aku harus merepotkan senior Jiucheng Jun. Ningki tersenyum. Jiucheng Jun tersenyum dan mengeluarkan cincin giok dan menyerahkannya kepada Ningki. Ini tokenku. Nanti, jika kamu butuh bantuan, sentuh saja teknik terlarang di dalamnya dan aku akan tahu. Dia melambaikan tangannya dan tempat itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya kemasan. Semua penggarap di dekat menara pencapaian langit terdiam ketika mereka melihat kursi sidang ke-13 memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Mereka menatap pemandangan itu dengan mata terbelalak dan mulut menganga. Hai. Serangkaian desahan terdengar. Saudara Beisuan benar-benar melewati tahap ke-13. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Uyin bergumam pada dirinya sendiri, kaget. Leluhur Beisuan. Wang Wu puli dari keterkejutannya dan gemetar karena kegembiraan. Dia tidak pernah menyangka bahwa hari ini, Ningki akan mampu mengulangi pencapaian Wang Mu Ting dan Feng Jiuxian, dan bahkan melampaui mereka. Dengan budidaya pada tahap akhir alam kehidupan abadi, Ningki berhasil melewati celah Shanghai. Engah. Qiyu Feng memuntahkan setegup darah. Para pembudidaya di depannya tidak dapat mengelak tepat waktu dan disemprot dengan darah. Mustahil. Bagaimana mungkin dia bisa melewati celah Shanghai? Mustahil. Kristal Azure Dragonku. Qiyu Feng tidak peduli dengan citranya saat dia meratap dalam kesedihan. Suaranya mengguncang langit dan bumi, dan menyayat hati. Qiyu Feng tidak peduli lagi dengan citranya. Jantungnya terasa sakit, seperti ada yang merobek pembuluh darah di jantungnya. Pecandu judi, aku bertaruh 500 Kristal Naga Azure pada tim yang tidak diunggulkan. Menurut peluang 32 kali, kamu harus memberiku 16 ribu Kristal Naga Azure. Berikan padaku dulu. Seorang kultifator menekan keterkejutan di hatinya dan memimpin ke sisi Qiyu Feng, meminta Kristal Naga Azure. Dia tahu bahwa Qiyu Feng pasti tidak akan mampu membayar semuanya, tetapi bagaimanapun juga, Qiyu Feng telah menerima begitu banyak uang perjudian. 16 ribu Azure Dragon Kristal miliknya pasti cukup. Qiyu Feng, segera berikan uangku. Saya juga. Sekelompok besar pembudidaya segera sadar dan mengepung Qiyu Feng. Dalam sekejap mata, Qiyu Feng dikosongkan. Para pembudidaya yang mendapatkan Kristal Naga Azure pertama kali berjalan ke menara mengjulang dengan gembira. Mereka ingin memastikan bahwa Ningki telah melewati jalur Shanghai secepat mungkin. Adapun para penggarap yang tidak menerima uang perjudian, mereka mengepung Qiyu Feng dan dengan enggan menggeledahnya beberapa kali. Setelah memastikan bahwa Qiyu Feng tidak memiliki sesuatu yang berharga, mereka memaksa Qiyu Feng untuk menulis IOU. Mata Wang Wu berkilat kasihan saat melihat ini. Tapi kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berpikir, siapa yang meminta orang ini meremehkan leluhur Beisuan. Dia pantas kehilangan uang. Aku, aku tidak ingin hidup lagi. Setelah Qiyu Feng menandatangani semua IOU, dia menangis terseduh-seduh. Saat itu, sesosok tubuh keluar dari menara mengjulang. Semua orang menahan nafas, dan ketika mereka melihat wajah sosok itu dengan jelas, mereka tersentak lagi. Memang benar, Ningki lah yang telah melewati celah Shanghai. Pada saat ini, tubuh Ningki memancarkan cahaya kemasan samar. Fenomena yang sama terjadi ketika Wang Mu Ting dan Feng Jiuxian melewati celah Shanghai. Cahaya kemasan itu merupakan tanda pengakuan dari makhluk yang berada di gerbang ke-13 jalur Shanghai. Itu hanya akan hilang setelah 3-4 tahun. Itu benar-benar dia. Baksia Pudu berkata dengan getir. Baksia Zikun memandang Ningki dengan ekspresi serius. Itu kamu, kau lah yang membuatku kalah. Ningki melihat seorang pria dengan rambut acak-acakan dan pakaian acak-acakan menyerangnya seperti orang gila. Memukul. Ningki menamparkan Qiyu Feng ke tanah dan bertanya dengan cemberut, apa yang terjadi? Siapa lelaki ini? Qiyu Feng tercengang dengan serangan Ningki. Dia memuntahkan seteguk darah dan bergerak-gerak di tanah. Hai. Sekarang, semua pembudidaya semakin yakin bahwa kekuatan tempur Ningki tidak sesederhana kelihatannya. Meskipun Qiyu Feng adalah seorang penjudi, dia masih seorang kultifator alam transendensi tahap awal yang luar biasa. Dengan kata lain, mereka yang memiliki keberanian untuk melewati celah Shanghai semuanya adalah para jenius di alam transendensi tahap awal. Bahkan jika Qiyu Feng hanya bisa melewati gerbang ke-4, dia bukanlah seorang kultifator alam transendensi tahap awal biasa. Eksistensi seperti itu dijatuhkan ke tanah oleh penggarap alam kehidupan abadi tahap akhir. Faktanya, semua orang salah paham. Jika Qiyu Feng tidak dilucuti semua barang miliknya, dia bisa bertahan beberapa putaran dengan Ningki dengan beberapa harta dharma. Leluhur tua. Wang Wu berlari ke arah Ningki dengan penuh semangat dan memberitahunya tentang Qiyu Feng. Baru kemudian Ningki menyadari bahwa orang ini telah memanfaatkannya untuk membuka taruhan dan kehilangan semua harta miliknya. Kamu menyerangku tanpa alasan. Kamu harus memberikan kompensasi padaku, kan? Ningki memandang Qiyu Feng dan berkata dengan ringan. Saya tidak memiliki Azure Dragon Crystal. Qiyu Feng berteriak kegirangan saat mendengar kata kompensasi. Kalau begitu bayar dengan nyawamu. Ningki berkata dengan ringan. Adik? Oh, tidak, senior, senior, berapa banyak kristal Azure Dragon yang kamu inginkan? Saya bisa menulis IOU sekarang. Ekspresi Qiyu Feng tiba-tiba berubah. Dia berjuang untuk bangkit dari tanah dan menatap Ningki dengan tatapan tersanjung. Wang Wu, aku serahkan masalah ini padamu. Kamu dapat memiliki kristal Azure Dragon sebanyak yang kamu dapatkan. Ningki berkata dengan ringan. Apa? Benar-benar. Wajah Wang Wu menunjukkan ekspresi ekstasi. Setelah mendapat konfirmasi dari Ningki, dia langsung berkata kepada Qiyu Feng, senior Qiyu Feng, ayo kita ke samping dan berdiskusi. Qiyu Feng mengikuti Wang Wu ke samping. Wu Yin berjalan di depan Ningki dan tiba-tiba meninju bahunya. Dia berkata dengan ekspresi bersemangat. Saudara Beixuan, kamu benar-benar hebat. Aku tidak mengira kamu akan menerobos celah Sanhai. Hahaha. Mengapa kamu lebih bahagia dariku? Ningki memutar matanya dan mengusap bahunya. Orang ini tidak tahu bagaimana mengendalikan kekuatannya. Di saat yang sama, dia melihat cahaya kemasan di tubuhnya dengan rasa khawatir. Itu selalu menyala seperti bola lampu. Baksia Zikun mendarat di depan Ningki bersama Baksia Pudu. Layak menjadi putra Feng Jiu. 1.288 Senior Zikun, bolehkah aku menantangmu sekarang? Ningki tersenyum tipis pada Baksia Zikun. Ya, kamu memang memiliki kualifikasi untuk menantangku sekarang. Baksia Zikun mengangguk sambil tersenyum. Para pembudidaya di dekatnya semuanya mundur puluhan ribu kaki setelah melihat ini, dan mereka memandang Ningki dan Baksia Zikun dengan antisipasi di mata mereka. Salah satunya adalah seorang kebanggaan surga yang berhasil menembus jalur laut gunung dengan budidaya alam kehidupan abadi tahap akhir. Salah satunya adalah ahli rilem fase hukum tahap akhir yang berada di peringkat ke-93 dalam daftar Azure Dragon. Semua orang menantikan pertarungan antara keduanya. Pastinya akan sangat seru. Nenek Mojang. Baksia Pudu melirik Baksia Zikun. Kamu boleh pergi dulu. Baksia Zikun melambaikan tangannya. Ya. Baksia Pudu mengangguk dan melangkah ke samping. Wu Yin sedikit mengernyit. Kemampuan Ningki untuk melewati celah Sanhai telah membuktikan kekuatan tempurnya, namun ia tetap merasa bahwa Ningki bukanlah tandingan Baksia Zikun. Bagaimanapun, Baksia Zikun adalah seorang kultifator manifestasi hukum tahap akhir yang telah bertahan di daftar Azure Dragon selama puluhan ribu tahun. Kemungkinan besar dia akan menjadi seorang sage agung. Tidak ada gunanya membujuknya. Saya berharap Baksia Zikun akan menunjukkan belas kasihan kepada saudara Beik Suan demi sage agung Suan Sen. Wu Yin menggelengkan kepalanya dengan ringan dan menatap Ningki dengan tatapan, hati-hati, sebelum bersembunyi jauh. Dia tidak tahan setelah serangan kultifator alam transendensi tahap akhir. Apakah Nenek Mojang lama akan baik-baik saja? Wang Wu berdiri di samping Qi Yufeng, matanya dipenuhi kekhawatiran. Qi Yufeng melihat pemandangan ini sambil berpikir. Tiba-tiba, matanya berbinar, dan dia langsung mengirimkan suaranya kepada penonton. Semuanya, ini waktunya, sudah waktunya. Pecandu judi, kamu sudah seperti ini, dan masih ingin membuka taruhan. Bayar kembali kristal Azure Dragon yang harus kau bayar padaku. Betapa cerobohnya. Jangan seperti ini. Kali ini, aku akan membuat marah. Kamu hanya bisa bertaruh pada leluhur keluarga Wang untuk menang. Apa? Apakah ada taruhan seperti itu? Bukankah kamu sudah pasti menjadi pemenangnya? Makanya disebut kesal. Kamu sudah menang satu kali kesal. Masih belum berani bertaruh. Paling-paling, saya akan bekerja untuk Anda selama 30 ribu tahun ke depan untuk melunasi hutang saya. Orang ini. Wang Wu memandang Qi Yufeng dengan tidak percaya. Saat ini, dia masih berani membuka penawaran. Bagaimana, adikku? Apakah kamu ingin bertaruh pada leluhurmu? Qi Yufeng memandang Wang Wu sambil tersenyum. Ekspresi Wang Wu langsung berubah. Akan lebih baik jika dia tidak berbicara. Begitu dia melakukannya, haruskah dia bertaruh atau tidak? Jika dia tidak bertaruh, bukankah dia akan meremehkan leluhur lama? Jika dia bertaruh, dia mungkin akan kalah. Jangan bilang padaku bahwa bahkan keturunan keluarga Wang pun tidak menganggap tinggi leluhur mereka. Qi Yufeng mengejek. Saya akan bertaruh. Saya berani bertaruh IOU ini. Begitu Wang Wu terprovokasi, jejak kemarahan muncul di matanya. Dia segera mengeluarkan surat promise yang baru saja diberikan Qi Yufeng dan memasukkannya ke dalamnya. Totalnya 10.000 Azure Dragon Crystals. IOU. Qi Yufeng agak tidak puas. Apa, Anda secara pribadi menandatanganinya, dan bahkan merek jiwa ilahi Anda ada di dalamnya. Anda bahkan tidak mengenalinya. Wang Wu mencibir. Itu adalah IOU. Qi Yufeng mengerutkan bibirnya. Ketika para penggarap lain melihat ini, mereka yang tidak menerima kristal naga Azure dan malah menerima setumpuk surat promise, setelah berpikir beberapa saat, mereka segera memasang surat promise mereka. Qi Yufeng menghela nafas dalam hatinya. Meskipun dia tidak memiliki Azure Dragon Crystal, selama dia menang, masalah utangnya pada dasarnya akan terpecahkan. Sedangkan dia, dia pasti akan menang. Alam kehidupan abadi tahap akhir menantang alam fase hukum tahap akhir. Lelucon yang luar biasa. Qi Yufeng memandang Ningki dengan sombong. Bagaimana kita bertarung? Kita tidak mungkin bertarung sampai mati, kan? Baksia Zikun tersenyum tipis sambil menatap Ningki. Mata Ningki sedikit berkedip. Jika mereka bertarung sampai mati, dengan health bar Baksia Zikun yang padat, dia mungkin tidak akan bisa membunuhnya bahkan setelah sebulan. Bagaimana dengan ini? Jika senior bisa mengalahkanku dalam sepuluh langkah, aku akan menganggapnya sebagai kekalahanku. Jika tidak, maka senior akan kalah. Ningki tersenyum tipis. Sepuluh gerakan. Anak ini sombong sekali. Ketika para penggarap di dekatnya mendengar ini, jejak rasa jijik muncul di mata mereka. Ketika Baksia Zikun menyerang, bahkan seorang kultifator alam transendensi tingkat menengah mungkin tidak mampu menahan sepuluh gerakan. Beberapa kultifator biasa yang baru saja menerobos ke alam transendensi tahap akhir dengan mengandalkan akumulasi umur mereka bahkan mungkin tidak mampu menahan sepuluh gerakan. Menarik, apakah kamu yakin bisa menahan sepuluh gerakan di bawah seranganku? Baksia Zikun tersenyum tipis. Ningki tersenyum tanpa berkata apa-apa dan hanya memandang Baksia Zikun dengan acuh-ta'acuh. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu dalam sepuluh langkah, aku akan menganggap itu kekalahanku. Baksia Zikun berkata dengan acuh-ta'acuh. Ketika Qiyufeng mendengar ini, perasaan tidak menyenangkan tiba-tiba muncul di hatinya. Lalu, dia langsung menghibur dirinya sendiri. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak mungkin dia bisa menahan sepuluh gerakan. Dia pasti akan kalah dalam tiga langkah. Senior, tolong. Ningki tersenyum tipis. Kalau begitu aku akan bergerak. Baksia Zikun tersenyum tipis dan langsung mengangkat tangannya untuk meninju Ningki. Ukulan ini biasa saja dan tidak menimbulkan fenomena yang tidak biasa, tetapi Ningki, yang berdiri di seberangnya, merasakan bahaya. Perasaan ini sangat misterius. Seolah-olah kemanapun dia melarikan diri, pukulan ini akan mengikutinya. Penguncian aura seorang kultifator alam transendensi memang luar biasa. Ledakan. Ningki menggunakan pedang pembunuh naga untuk memblokir di depan dadanya dan dengan paksa menerima pukulan dari Baksia Zikun. Kakinya menancap di tanah, dan kekuatan yang luar biasa mendorongnya mundur dengan gila-gilaan, membuat dua jalur yang panjangnya ribuan meter di tanah. Ada rasa sakit yang tumpul di dadanya, dan HP-nya turun lebih dari 80 juta. Jika pukulan ini langsung mengenai tubuhku, aku khawatir aku akan kehilangan 2 hingga 300 juta HP jika aku tidak membalikkan asalku. Jika itu adalah kultifator alam kehidupan abadi tahap akhir lainnya, mereka akan berubah menjadi menjadi kabut darah di tempat. Orang ini, mencoba membunuhku. Mata Ningki berangsur-angsur menjadi bermartabat. Jelas sekali, sikap Baksia Zikun tidak sebaik yang terlihat di permukaan. Di bawah senyuman tipis di wajahnya, ada niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia, dia benar-benar memblokir pukulan leluhur tua ini. Ekspresi Baksia Pudu sedikit berubah. Bahkan dia mungkin tidak bisa menahan pukulan itu sekarang. Kemungkinan besar dia akan terluka para akibat pukulan itu. Tapi sekarang, Ningki terlihat seperti ini. Selain terjatuh ribuan kaki ke belakang, tidak ada luka yang terlihat di tubuhnya. Bahkan pukulan ini tidak mematahkan pedangnya. Para pembudidaya di dekatnya menatap pemandangan ini dengan mulut ternganga. Mereka tanpa sadar menelan seteguk air liur. Mampu menahan pukulan dari Baksia Zikun, pencapaian seperti itu sudah sangat mengesankan. Berapa banyak jenius surgawi yang ada di benua Azure Dragon. Itu hanya satu pukulan. Dia pasti tidak akan mampu menahan pukulan kedua Baksia Zikun. Kiyu Feng bergumam pada dirinya sendiri. Wang Wu memelotototinya. Pedang ini. Tatapan Baksia Zikun tertuju pada pedang pembunuh naga milik Ningki. Dia samar-samar merasakan aura yang menahannya. Apakah ini dibuat khusus untuk klan naga kita? 1289 Ayo! Ningki tersenyum tipis. Sebelum dia selesai berbicara, tinju Baksia Zikun perlahan terentang ke belakang bahunya seolah sedang menarik busur dan menembakkan anak panah. Semua energi spiritual dalam jarak puluhan ribu mil terkondensasi menuju Baksia Zikun, dan pusaran besar muncul di atas kepalanya. Dia masih tidak berniat menggunakan kekuatan dharmanya untuk menekan Ningki. Hai! Para petani di dekatnya tersentak. Pemahaman Baksia Zikun tentang langit dan bumi berada di luar jangkauan mereka. Jika dia tidak menggunakan kekuatan dharmanya dan hanya mengandalkan kekuatan fisiknya untuk memukul, mereka hanya dapat mengerahkan energi spiritual paling banyak dalam jarak beberapa ratus mil. Ini sudah menjadi batasnya. Jika dia menggunakan kekuatan dharmanya, kekuatannya akan meningkat seratus kali lipat. Dengan kata lain, jika kekuatan dharmanya Baksia Zikun bergerak, energi spiritual dalam jarak jutaan mil akan berada di bawah kendalinya. Ledakan Baksia Zikun melancarkan pukulan dan awan jamur besar muncul dari tempat Ningki berdiri. Tanah berguncang dan gelombang kejut menyebar keluar. Para petani di dekatnya buru-buru menarik celana mereka, berbalik, dan berlari. Baru setelah berlari puluhan li barulah mereka berhenti untuk melihat lokasi Ningki. Dia seharusnya mati. Kecuali bagi para penggarap kekuatan Dharma tahap akhir, mustahil bagi seorang penggarap alam kehidupan abadi untuk bertahan dari serangan seperti itu, bukan? Jika pukulan Baksia Zikun ditujukan ke mereka, diperkirakan seratus orang akan tewas di tempat. Mereka tidak percaya Ningki bisa selamat dari serangan seperti itu. Hahaha, saya akan menerima iou anda. Tawa liar ki yufeng tiba-tiba terdengar. Dia melihat bahwa setelah asapnya hilang, ada lubang besar sepanjang ribuan kaki di mana Ningki berdiri. Tidak ada tanda-tanda Ningki di lubang besar itu. Dia pasti diledakkan. Ki yufeng sangat gembira. Ekspresi Wang Wu sangat jelek, dan tanpa sadar dia ingin mengejar ke arah itu. Saat ini, sosok Wu Yin bergerak sedikit dan muncul di samping Wang Wu. Dia mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di bahu Wang Wu, dan berkata dengan lemah, leluhur tuamu belum mati. Jangan pergi dan ikut bersenang-senang. Akibat apapun sudah cukup untuk menghancurkanmu berkeping-keping. Belum mati. Wang Wu ragu, tapi ada secercah harapan di matanya. Wu Yin adalah seorang kultifator alam kekuatan Dharma, jadi kata-katanya harusnya bisa dipercaya, bukan? Benar saja, begitu suara Wu Yin turun, sosok penuh petir keluar dari lubang besar dan menyerang Baksia Zikun. Eh! Tawa Ki yufeng berhenti tiba-tiba saat dia melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Bagaimana? Bagaimana dia belum mati? Anak ini benar-benar berinisiatif menyerang Baksia Zikun. Para pembudidaya di dekatnya menarik nafas dingin. Baksia Zikun melihat sosok Ningki, dan cahaya dingin muncul di matanya. Pada saat yang sama, dia memiliki keraguan di dalam hatinya. Dua pukulannya barusan sudah cukup untuk melukai serius seorang kultifator biasa di tahap akhir alam transendensi. Mengapa anak ini tampak baik-baik saja? Dari bewang dari dari Chen, adalah, adalah wang leluhur. Dari wang dari naga, dari naga. Ningki bergegas ke depan Baksia Zikun dan langsung menyerang dengan telapak tangannya. Tujuh naga perak langsung keluar dari tubuhnya dan menyerang Baksia Zikun dengan kekuatan hukum yang sangat kejam. Jejak rasa jijik muncul di mata Baksia Zikun saat dia membiarkan telapak tangannya mengenai tubuhnya. Seberapa kuatkah kekuatan serangan seorang kultifator alam abadi? Dia hanyalah seekor semut. Mari kita lihat apakah kamu bisa menahan pukulanku ini. Sudut mulut Baksia Zikun meringkuk. Saat delapan belas telapak tangan naga yang menundukkan memukulnya, dia meninju Ningki. Adegan ini membuat darah semua orang mendidih. Keduanya sudah mulai bertarung langsung. Kekuatan yang cukup untuk merebus seluruh lautan dengan gila-gilaan menyerbu tubuh Ningki dan mengalir ke setiap sel tubuhnya. Kekuatan hukum di selnya secara otomatis menghadapi kekuatan ini secara langsung, mencegahnya untuk terus menyerang dirinya. Ledakan. Ningki langsung terlempar seperti bola meriam. Di saat yang sama, ekspresi tidak percaya muncul di wajah Baksia Zikun. Setelah menahan telapak tangan Ningki, dia benar-benar merasa ingin muntah darah. Setelah mendarat dengan keras di tanah, Ningki perlahan menegakkan tubuh, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan menatap Baksia Zikun dengan senyuman tipis. Nilai kesehatan di atas kepalanya telah berkurang sekitar 20 persen. Nilai kesehatan Baksia Zikun sama sekali tidak kalah dengan Ningki. Jumlahnya juga lebih dari 1 miliar. Dengan kata lain, Ningki telah mencapai nilai kesehatan Baksia Zikun lebih dari 50 juta. Jika dihitung dengan cermat, kekuatan serangan telapak tangan Ningki tidak kalah dengan seorang kultifator di alam transendensi akhir, tapi itu hanya efektif melawan Rasnaga. Mengabaikan pertahanan sama dengan kerusakan sebenarnya. Sebagai anggota Rasnaga, kekuatan pertahanan Baksia Zikun yang menakutkan seperti selembar kertas rapuh di depan Ningki. Selain itu, Ningki memiliki kerusakan lebih dari 2 kali lipat terhadap Rasnaga. Para pembudidaya di dekatnya memandang Ningki dengan linglung, dan sedikit ketidakpercayaan muncul di mata mereka. Anak ini benar-benar mampu melawan telapak tangan Baksia Zikun secara langsung dan tidak mati. Melihat pemandangan ini, semua orang hampir mengerti mengapa Ningki bisa menerobos celah Shanghai. Feng Jiu Xian hampir tak terkalahkan di benua Azure Dragon. Beberapa sage agung bergabung untuk mengalahkannya sampai dia menghilang. Sekarang, putranya begitu kuat, akankah kejadian ratusan tahun yang lalu akan bereinkarnasi lagi? Rasa dingin muncul di hati mereka. Ratusan tahun yang lalu, karena kebangkitan Feng Jiu Xian yang kuat, banyak penggarap alam transendensi di benua Azure Dragon telah terbunuh karena mereka memprovokasi dia. Belakangan, karena pengepungan Feng Jiu Xian, banyak pembudidaya alam transendensi di tujuh alam abadi meninggal. Bisa dikatakan ada tumpukan tulang. Kini, putra Feng Jiu Xian tampaknya lebih kuat dari Feng Jiu Xian. Dengan budidaya alam kehidupan kekal akhir, dia tidak kalah dari Baksia Zikun, ahli alam transendensi akhir yang terkenal di daftar Azure Dragon. Ini adalah sesuatu yang bahkan Feng Jiu Xian mungkin tidak bisa lakukan di masa lalu. Teknik telapak tangan macam apa ini? Baksia Zikun memandang Ningki dengan heran. Delapan belas naga yang menundukkan telapak tangan. Ningki tersenyum tipis. Apa nama pedangmu? Baksia Zikun berkata dengan dingin. Pedang pembunuh naga. Ningki tersenyum tipis. Menundukkan naga. Pembunuh naga. Ketika ras naga di dekatnya mendengar ini, mereka segera menatap Ningki dengan marah. Teknik telapak tangannya sebenarnya disebut menundukkan naga. Ini jelas tidak menempatkan ras naga di matanya. Leluhur tua Zikun, tolong bunuh semut yang menghina ras naga kita ini. Ras naga menggeram. Tiba-tiba, ratusan ras naga bergema, dan tempat itu dipenuhi dengan auman naga. Melihat ras naga sedang marah, para pembudidaya di dekatnya menunjukkan sedikit ketakutan di wajah mereka. Apakah orang ini gila? Di alam abadi Baksia, dia mengucapkan kata-kata tidak sopan kepada ras naga. Menundukkan naga. Pembunuh naga yang mana? Pembunuh naga. Pembunuh naga yang mana? Sial, jangan libatkan para penggarap ras manusia kita. 1290. Adikku ini terlalu berterus terang. Wu Yi Ning terdiam. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia melihat sekeliling seolah sedang mencari jalan keluar terbaik. Baksia Zikun menatap tajam ke arah Ningki. Apakah kamu tahu di mana kita berada? Alam abadi tiran rendah. Ningki tersenyum. Karena kamu tahu bahwa ini adalah alam abadi tiran bawah, kamu masih berani menaklukkan naga dan membunuh naga. Suara Baksia Zikun sangat dingin. Kenapa aku tidak bisa menaklukkan naga? Mengapa kita tidak bisa membunuh naga? Ningki tersenyum tipis. Awalnya, aku hanya berencana untuk bertukar 10 gerakan denganmu. Tapi sekarang, sepertinya aku harus membiarkan petapa Agung Suan Zen membawamu kembali secara pribadi. Sedikit niat membunuh muncul di mata Baksia Zikun. Dia menginjak tanah dan menyerang Ningki seperti bola meriam. Selama proses ini, dia mengguncang tubuhnya dan sekali lagi menjelma menjadi tubuhnya yang menutupi langit dan bumi. Itu memberi orang perasaan bahwa dia adalah pegunungan yang langsung menjulang ke langit dan mengeluarkan tekanan yang sangat besar. Baksia Zikun menjadi serius. Anak ini mungkin akan kalah. Haha, berikan segalanya, cepat tekan anak ini, ayah ini tidak perlu menanggung banyak hutang. Kiyu Feng menatap tubuh besar Baksia Zikun dengan penuh semangat. Mata Ningki berangsur-angsur berubah menjadi serius. Perasaan yang diberikan Baksia Zikun padanya saat ini sekitar dua kali lebih menakutkan dari sebelumnya. Artinya Baksia Zikun hanya menggunakan 50 persen kekuatannya. Sekarang dia berusaha sekuat tenaga, Ningki mungkin harus menggunakan beberapa trik. So-so. Lebih dari 300 artefak gelap melesat ke udara. Gelombang aura gelap yang menakutkan terpancar dari mereka. Dalam sekejap mata, seluruh area dipenuhi aura-aura gelap. Adapun energi spiritual langit dan bumi, seolah-olah telah menghadapi musuh alami yang menakutkan. Ia dengan cepat menghilang dan melarikan diri. Apa ini? Artefak gelap. Apakah mataku mempermainkanku, atau aku buta? Lebih dari 300 artefak gelap. Para pembudidaya di dekatnya merasa seolah-olah mereka tersambar petir. Mereka menatap pemandangan ini dengan rasa tidak percaya di mata mereka. Mereka tidak mau percaya bahwa apa yang mereka lihat itu nyata. Lebih dari 300 artefak gelap. Bagaimana benua azure dragon bisa memiliki lebih dari 300 artefak gelap? Ini. Mulut Wuyin terbuka lebar. Dia senang dan bangga karena dia telah menemukan dua artefak gelap tanpa pemilik di jalur Shanghai. Tapi sekarang, Ningki telah mengeluarkan begitu banyak artefak gelap sekaligus. Wuyin merasa itu konyol. Tidak baik, Nenek Moyang Lama dalam bahaya. Ekspresi galak terpancar di mata Baksia Pudu. Pada saat yang sama, aura neter yang berisi lebih dari 300 artefak gelap terjalin dan terkondensasi menjadi bayangan raksasa yang menghantam Baksia Zikun. Tubuh Ningki terbungkus dalam hukum petir. Dengan kecepatan ekstrim, dia menyerang Baksia Zikun dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Ini adalah kesempatan bagus baginya untuk membunuhnya. Artefak yang gelap. Mata Baksia Zikun akhirnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia segera meraung dan seekor binatang besar berkepala naga dan bertubuh kura-kura muncul di langit, menghalangi serangannya. Namun, Ningki langsung memotong sisik di bawah perutnya dan menembus tubuhnya. Sebuah lubang besar berdarah muncul di punggung Baksia Zikun. Tubuh Ningki tidak berlumuran darah saat dia terus menyerang. Semut sialan, beraninya kau melukaiku. Wajah Baksia Zikun menunjukkan ekspresi menyeramkan saat HP-nya perlahan menurun. Terkepung oleh bayangan dan Ningki, dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuh kekuatan dharmanya. Dia hanya bisa melawan Ningki dalam pertarungan jarak dekat. Namun, HP Ningki hampir sama dengan miliknya, dan semua serangan Ningki adalah tru damage. Baksia Zikun berangsur-angsur jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Sepuluh gerakan telah lama berlalu, tetapi sistem tidak memberitahu Ningki bahwa dia telah menyelesaikan misinya. Ningki tahu bahwa niat Baksia Zikun telah berubah dari perjanjian sepuluh gerakan menjadi membunuh Ningki. Setelah sistem menerima penilaian ini, sistem tidak dapat lagi dengan mudah menyelesaikan misi seperti yang terjadi pada Dragon City. Kalau begitu, kamu bisa mati. Sosok Ningki melintas, dan dia menghindari sapuan ekor Baksia Zikun. Dengan tebasan backhand, ekor naga itu terpotong. Namun, dalam sekejap mata, ekor naga itu tumbuh kembali. Di alam kekuatan Dharma, kemampuan pemulihan fisik naga hampir mencapai tingkat yang sangat tidak normal. Dalam aspek ini, terdapat kesenjangan besar antara ras manusia, ras naga, dan ras iblis. Mungkin hanya para titan atau ras lain yang berspesialisasi dalam kekuatan fisik yang memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan ras manusia. Hai! Apakah itu pembudidaya manusia atau pembudidaya naga? Pada saat ini, menyaksikan Ningki dan Baksia Zikun bertarung dengan gila-gilaan, mereka semua tersentak dalam hati. Seorang kultifator alam kehidupan abadi sebenarnya bisa bertarung dengan kultifator alam kekuatan Dharma tahap akhir seperti ini. Jika mereka tahu bahwa Ningki masih memiliki kartu truf yang belum dia gunakan, mereka takut guncangan di hati mereka tidak akan sebesar ini. Poin kesehatan Baksia Zikun turun dengan cepat. Ketika batas waktu lebih dari 300 senjata gelap abis dan secara bertahap menghilang, poin kesehatan Baksia Zikun hanya sedikit di atas 5 juta. Bagi Ningki, poin kesehatan semacam ini sudah cukup untuk membunuhnya dengan satu tebasan. Berlari, berlari, berlari. Sebuah ide absurd muncul di benak Baksia Zikun. Dia tidak mengerti mengapa dia memiliki keinginan untuk segera melarikan diri dari tempat ini, tetapi dia tahu bahwa ini adalah bahaya khususnya. Seolah-olah dia benar-benar akan dibunuh oleh Ningki jika dia tinggal lebih lama lagi. Mengaum. Baksia Zikun meraung, mengepakkan sayapnya, dan terbang ke kejauhan seperti sambaran petir. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Ningki mencibir. Sosoknya langsung melesat ke depan, muncul di belakang Baksia Zikun, dan menebas ekor Baksia Zikun. Ketika Baksia Zikun melihat ini, dia meraung malu di dalam hatinya. Saat ini, dia hanya bisa memotong ekornya untuk menyelamatkan nyawanya. Setelah Ningki memotong ekornya, dia tidak bisa lagi mengejarnya. Off. Ekornya jatuh ke tanah. Poin kesehatan Baksia Zikun segera mencapai titik terendah. Jejak keterkejutan muncul di wajahnya, dan tubuhnya perlahan terjatuh. Mengapa? Baksia Zikun mengangkat kepalanya dengan bingung dan menatap Ningki, yang berdiri di kehampaan dan menatapnya dengan dingin. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil membunuh naga alam kekuatan Dharma tahap akhir, Baksia Zikun. 300 kristal pembunuh naga telah diperoleh. Notifikasi sistem langsung berbunyi. Baksia Zikun telah hidup bertahun-tahun, jadi wajar jika dia mengumpulkan lebih dari 300 poin dosa. Jika bukan karena dia perlu sering tidur pada tahap akhir kultifasinya, karena hilangnya poin dosa secara bertahap karena waktu, poin dosanya mungkin akan melebihi seribu. Ledakan. Tubuh Baksia Zikun terjatuh dengan keras ke tanah. Mulai dari potongan ekornya, entah itu darah atau daging, lambat laun berubah menjadi cahaya bintang dan menghilang di dunia dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Di kejauhan. Baik para pembudidaya manusia maupun naga yang berubah bentuk berdiri terpaku di tanah, menatap kosong pada pemandangan ini. Ada sedikit keraguan di mata mereka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.